Nggak kasih free ya, kita jual by one get one atau beli dua gratis. Anak-anak harus dibina dan disalurkan sesuai bakat bawaannya. Membuka restoran salah satu di antaranya. Di Indonesia ini, kalau kita bisa memberdayakan anak-anak bangsa kita ini, insya Allah Indonesia menjadi lima besar atau tiga besar dunia. Ini bisa kita lihat. 14,2 juta tenaga kerja cahap akan bermigrasi antara negara Asia. Berarti ini persaingan ketat kan? Kalau kita yang membimbing, mengarahkan, mengeksplor anak-anak kita supaya bisa muncul passionnya dengan baik, tidak bisa mengarahkan itu ya kita ketinggalan. 58 juta tambahan tenaga kerja cahap pada 2030. Ini peningkatan daya SDS yang luar biasa. Kita ada millennial, kaum millennial atau genjet ini yang harus memang kita-kita benar-benar kita bimbing, kita arahkan ya kita beri wadah untuk dia bisa mengeksplor dirinya sehingga... berapa, lahir di mana Pak? Saya nama Selamet Roh Hadi, lahir di Surabaya. Terus pengalaman saya untuk di restoran japanis, restoran korea, restoran western, restoran chines, dan nusantara. Oke, nah sekarang ini di bawah nih makanannya unik sekali. Ini namanya apa Pak? Ini namanya bulgogi lanset. Ah, ada berapa jenis? Yang pertama, Pak Deslamet, pemilik rumah makan. Jepang di Bekasi, merupakan keluarga besar, pengusaha restoran ternama. Pak, kita untuk masalah sausnya, kita sausnya tradisional banget. Bukan dari menu makan yang tersaji di sini, menu makanannya, merupakan aneka menu khas Jepang yang berkualitas. Ikuti hingga tuntas, agar tidak salah paham. Baiklah kita mulai pembahasannya. Ngambil ke masalah nusantaranya, karena saya banyak belajar juga, kalau kita ngambil ke japanisnya, itu lidahnya kita itu nggak sesuai dengan lidah orang Indonesia. Jadi kita masuknya ke lidahnya lidah orang Indonesia aja. Sejarahnya gimana Bapak? Sampai bisa belajar masakan Jepang, Korea, Kino? Jadi sejarahnya ialah, pertama saya, riwayat saya dulu. Yaitu saya lulusan dari STM, Sekolah Teknologi Menengah. Sekarang namanya SMK. Jurusan? Saya bagian jurusannya listrik, makanya tidak sesuai dengan, tapi keluarga besar saya, ialah keluarga besar, restoran semua. Oh. Jadi saya tertarik banget untuk... Dapat dibayangkan, jika Pakde ini menurunkan ilmunya ke siswa SMK jurusan kuliner, dijamin siswanya akan senang. Sebab Pakde Slemet, belajar langsung dari Jepan. Tapi insya Allah tahun 2004, kalau Allah menginginkan saya, saya buka cabang. Sekarang alamat di sini jelasin biar penonton tau ini. Sekarang alamat di sini ialah namanya... Jalan Agus Salim ya? Cafe Wansop Kedai Miraye, Jalan Agus Salim, nomor 180A, dekat SMA Negeri 1. Oh, itu ada grep juga, gop food, sopi food. Wah, lengkap di sini ya. Ternyata saya baru tahu ya, di Bekasi ini ada makanan khas Jepang. Tuh, di atas itu pernah perniknya Jepang ya. Bapak bisa baca nggak itu artinya apa Pak? Ini artinya untuk selamat datang aja Pak. Oh, itu selamat datang ya. Bapak bisa bahasa Jepang nggak? Ya, sedikit-sedikit Pak. Pernah di Jepang Pak? Insya Allah kami akan ditraining di Jepang selama kurang lebihnya 3 bulan. Jadi ternyata bukan cuma makanan Jepang, karena Bapak ini juga pernah ditraining di Jepang selama 3 bulan. Luar biasa. Sebutkan Pak, kota Jepang yang pernah Bapak kunjungi dulu. Saya di Osaka aja Pak. Osaka, Jepang ya. Nah sekarang makanan favorit di Jepang itu kalau yang ada di Indonesia itu diantaranya hoka-hoka bento apa ya? Kalau favoritnya kalau di Indonesia itu hoka-hoka bentonya itu makanan khusus untuk anak-anak menengah yang baru-baru pada melihatnya. Tapi sekarang ini udah berkembang Pak, makanan Jepang ini. Pembelajaran pemasaran lewat digital dan online tampaknya mulai menjamur. Hal ini perlu penanganan pendidikan yang lebih profesional. Menu makanan Jepang dan Korea berikut ini tampaknya hanya perlu manajemen pemasaran saja. Ini salah satu contohnya sekarang orang-orang kita juga sudah bisa makan sashimi, kita sudah bisa makan sushi, kita sudah juga bisa makan yang paling bagus lagi adalah ramennya. Orang Bekasi pasti banyak yang belum tahu makanan tes Jepang kualitas tinggi, harga kaki lima, dari segi rasa boleh diadu. Tapi jika tanpa promosi digital yang mumpuni tampaknya kurang grand, maka pendidikan perlu memadukan semua disiplin ilmu. Kalau hoka-hoka bento itu tadi Bapak katakan, katanya itu makanan buat anak-anak ya. Sebenarnya kalau makanan elit di Jepang itu apa Pak? Oh makanan elitnya itu Jepang yang sudah saya alami saya ke Jepang itu. Dia itu kebanyakan makanannya yang ikan-ikannya mentah, dagingnya pun juga mentah, tapi mereka disana jarang makan nasi. Tapi dia makanannya memang sashimi. Apa itu? Shashimi itu makan ikan-ikanan mentah, contohnya kayak maguro, kayak salmon, kayak cutoro, kayak toro, kayak apa semua segala macam gitu. Nih, hadirin sekalian bagi yang ingin coba-coba makanan Jepang, nggak usah capek-capek ke Jepang lah. Saya juga waktu pergi ke Cina dulu, oh biayanya tinggi itu. Nah untuk mencoba makanan Jepang, datang aja ke Jalan Agus Salim di depan SMA 1 Agus Salim. Ketemu dengan Pade Selamat. Untuk generasi anak-anak kita yang secara populasi kita maksimal di Indonesia ini. Kalau kita bisa memberdayakan anak-anak bangsa kita ini, insya Allah Indonesia menjadi 15, 5 besar atau 3 besar dunia. Ini dibisahkan kami. Pasti dia kasih akan komplimen yang luar biasa. Saya coba makanan yang ini nih, rasanya juga unik ya. Ini salad ya. Ini saladnya unik kan? Dan ini juga saus-sausnya, saus-saus lokal semua. Ini daging sapi nih. Di sini tidak khawatir kalau pergi ke luar negeri, khawatir daging babi. Kalau di sini aman. Orang bapak juga pengurus masjidnya Pak ya? Ya betul sekali. Di masjidnya apa Pak? Karena jadi imam Pak? Ya masjidnya di SMA Negeri 1 ini Pak. Produk dengan memasang logo Halan, adalah sarana dakwar dan sarana bisnis menjanjikan untuk di negara muslim, admin tadi keliling cari makanan di lokasi ini. Hanya ada huruf Jepang dengan orang yang mirip orang Jepang. Saya takut dengan hidangan babi yang diharamkan Islam. Ternyata ini hal. Saya kenal dengan Pak Ahmad Ambari, kenal dengan Pak John, semua hampir semua-semua kenal. Karena saya rajin untuk sholat ibadah di masjid yang kami cinta ini. Pernah jadi imam Jumat nggak Pak? Belum pernah Pak. Karena udah ada di situ tuh panitianya khusus untuk Jumatnya aja Pak. Sudah ada pengurusnya. Saya itu tidak pernah makan pakai sumpit. Tapi di sini belajar pakai sumpit tuh. Nasi yang paling susah. Nah ternyata lain. Di sini nasinya gampang. Ternyata bukan nasi perah. Kalau nasi perah nggak bisa ini. Karena ini ternyata pakai sumpit. Nasinya juga ternyata gampang diambilnya sih. Nah. Ternyata bumbunya enak sekali ini. Ini bumbunya. Yang tidak nyobain datang ke Abu Salim. Ya so. Di sini bisa pesen kayak ini. Bisa pesen lewat. Ke Grab. Waput sama Sofi. Bisa dipesen. Nanti kita tayangkan di sini. Tapi ada tambahan sedikit. Khusus untuk hari Jumat. Kita buka. Apa namanya. Jumat berkah. Jadi silakan aja yang mau datang hari Jumat. Padeh akan membuka untuk spesial Jumat berkahnya. Ada promonya khusus kubo untuk Jumat berkahnya. Apa itu Jumat berkah itu? Di sini kelebihannya apa? Kelebihannya di antara Jumat berkah. Tampaknya hanya perlu memberi logo hala saja di rumah makan ini. Seorang imam Mesid. Menjadi koki makanan Jepan. Huruf Jepang dan pakaian Jepang. Saya hampir kecewa. Karena tidak ada logo halal. Sebab admin pernah masuk rumah makan tanpa logo halal. Gara-gara ada orang berhijab di customer service. Bapak Selamet menjelaskan makanan asli di negeri Cina dan Jepang yang tidak paham Islam kelemahannya di minyak yang digunakan mereka sering menggunakan minyak babi. Tapi di Indonesia tentu jangan khawatir makanya di dinding dia pasang gambar kaligrafi Arab. Di samping itu Pak di Selamet ada program Jumat berkah. Kita ada yang free Pak. Contohnya kayak sushi. Kita kasih free. Kalau enggak kasih free ya kita jual by one get one. Atau beli dua gratis satu. Atau dapat lagi spesialnya teh es manis. Tapi teh es manis kita ini beda dengan teh es manis, teh es manis dengan yang lain-lainnya. Silahkan coba. Kalau memang ada rasa sama. Inti nanti dikasih free sebulan gratis minum di sini. Kaum milenial tentu lebih paham tentang ilmu kemasyarakatan. Masyarakat muslim yang tak tidak akan luluh karena diskon atau hadiah. Dengan jaminan halal seperti dirimah makan bed logo Jepang ini dijamin hati kaum muslim akan terasa nyaman dengan rasa kuliner yang kelezatannya unik. Rasa was-was dari unsur yang mengandung lemak babin seketika akan hilang ketika kita melihat logo halal di kemasan atau di dinding rumah makan. Karena kita telah diberi jaminan oleh pemasang logo itu. Berbahagialah orang yang berada di Indonesia karena punya logo halal. Bagaimana dengan pabrik makanan seperti dalam gambar ini? Tentu ini bukan di Indonesia. Kita harus bersyukur berada di negara Indonesia yang dasarnya negaranya itu Pancasila. Kenapa? Berdasarkan yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mayoritas muslim tentu akan memperhatikan masalah makanan. Maka logo halal pun lahir di sini. Negara Eropa pun sekarang sudah mulai membidik tentang logo halal itu. Jadi wajar jika nanti orang-orang yang ingin mempergunakan logo halal di negara lain harus membayar hak cipta kepada Indonesia kan. Makanan yang tampak di belakang ini sekarang sedang viral. Berada di Youtube, berada di berbagai macam medsos. Karena ini realitanya yang ada. Bahkan kerbau atau sapi domba pun tidak disembelih tapi langsung dimasukkan ke dalam mesin dan digiling langsung menjadi sosis dan lain sebagainya. Begitu juga dengan permen-permen yang kenyal-kenyal itu. Ternyata dari kulit binatang babi seperti ini. Tentu bukan di Indonesia. Nah di Indonesia nanti kalau mau belanja tinggal lihat dulu ada logo halal atau tidak. Begitu juga kalau pergi ke rumah makan tinggal lihat saja di situ ada logo halal atau tidak. Seperti di Bali. Di Bali itu pemandu wisata itu sudah tahu kalau orang berhijab atau orang-orang muslim diajak ke rumah makan yang dijamin kehalalannya. Company pay for muslims to have their blood cleansed. I mean that was said as a I would say rhetorical statement to show how angry we are to the point that we feel like cleansing the blood. You're lucky that Islam doesn't say that. You know but the feeling is like that. Antara semua-semua itu kita ada yang free pak. Contohnya kayak sushi kita kasih free. Kalau enggak kasih free ya kita jual by one get one atau beli makan yang dijamin kehalalannya. Tapi sayangnya di Bali juga logo halal di rumah makan yang muslim yang halal-halal itu tidak dipasang semuanya. Nah ini barangkali yang perlu kita sikapi bersama untuk strategi-strategi pemasaran untuk mengejut persaingan dengan orang-orang yang dikatakan datang dari negeri lain merebut pasaran di Indonesia. Orang Indonesia sudah tahu strateginya bahwa orang Islam mayoritas di Indonesia tidak akan mau memakan makanan yang tidak ada jaminan kehalalannya itu. Oke demikian barangkali. Terima kasih telah menonton!